Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali lagi bersama saya di channel DINERS Gimana kabarnya teman-teman Semoga teman-teman semua Dalam keadaan sehat walafiat ya Oke pada video kali ini Saya akan memberikan informasi Tentang bagaimana sih Kita nakes ya Dari perawat, bidan Ataupun dokter dan lain sebagainya Ingin melegalisir STR nih teman-teman Jadi caranya sangat mudah sekali teman-teman Teman-teman Sebelumnya Wajib dan harus nih Men subscribe dulu channel ini ya Jangan lupa juga share Comment Langsung saja kita ke Pencarian Di google chrome Atau firefox Atau opera mini Dan lain sebagainya Pokoknya masih pencarian aja ya Disini kita Cari di KTKI.camcast.go.id Langsung saja ke Aplikasi ESTR nya Kita buka disini Nah ini ada Pengumuman Gak terlalu penting lah ya Tapi kalau teman-teman Baca silahkan Nah disini Ada pemberitahuan ya teman-teman Khususnya karena sekarang saya membuat Video tentang legalisir STR Jadi teman-teman disini baca nih Nomor 5 nih Pembayaran PNBP Untuk registras STR Menggunakan sistem MPNG 2 Atau simponi Melalui kode billing Yang didapatkan melalui email Atau cek status Dan bla 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 Sebagai dia Nah untuk khusus Salinan atau Legalisir STR Tenaga kesehatan sebesar 15.000 rupiah 15.000 rupiah Oke ya Jadi 15.000 ya teman-teman ya Ingat Langsung saja kita klik checklist disini Terus tutup Nah bagi teman-teman Ini yang belum punya pin Silahkan klik belum punya pin ya teman-teman Ada email aktif Konfirmasi email aktif Nomor ATP Nama lengkap Tanggal lahir Tempat lahir Dan kodenya Terus klik daftar Itu nanti akan dikirim ke email teman-teman ya Nah Kalau udah Dapat email Silahkan Isi email dan pinnya Yang ada di email teman-teman ya Tapi kalau sudah punya pin Ya teman-teman ya Silahkan masuk Otomatis sudah ada ya Nah ceritanya saya Mau perpanjang STR ya teman-teman Tapi Tahun 2019 Saya baru perpanjang STR Jadi otomatis Di email Kita cek tuh Tahun 2019 Kita ada email dari KTKI Enggak Ya Nah saya sudah mau ceknya di email Ini teman-teman ya Ada ternyata teman-teman ya Alhamdulillah masih kesimpan nih Nomor pin Dan emailnya Jadi kalau ada email dari KTKI Yang lama-lama bisa cek Untuk melihat pin Untuk registrasi STR Atau perpanjang STR Atau perpanjang STR Legalisir Oke kita isi ya Email dan pinnya Nah setelah masuk ya Login di aplikasi STR ini Teman-teman setelah login ini Tampilannya teman-teman ya Ada di edit profile Ada majelis di negerasaan Indonesia Ada komite farmasi nasional Lulus farmasian Dan cek status Untuk legalisir Teman-teman bisa klik ini nih Majelis Tandang Kesehatan Indonesia Ya Habis itu teman-teman Disini ada pilihan banyak nih Ada registrasi baru Registrasi ulang Cek kartu registrasi Pengajuan cetak ulang STR Kalau ada perbaikan ya Kalau ada perbaikan Hilang Rusak Ini kliknya ya Nah untuk legalisir Ini ya Pengajuan legalisir STR Kita klik saja disini Terus teman-teman bisa masukkan 7 digit Terakhir nomor STR Kita masukkan disini Ada 7 digit terakhir Jangan semuanya ya Hanya 7 saja Setelah kita masukkan Langsung klik kirim nih teman-teman Disini sudah muncul nih Data diri saya nih disini nih ya Data diri STRnya juga ya Harap disesuaikan teman-teman Sekali lagi disesuaikan Harus sama dengan STR lamanya Atau STR yang sudah ada ya Kalau salah ada salah satu Mohon perbaikan saja ya Kita cek disini Sudah benar ya Oke Nah untuk jumlah kopian Legalisir 2 ya Foto lama Dan teman-teman harus menyiapkan STR pengajuan ya Minimal Maksimal 1MB Ya Formatnya itu PDF Dan KTP Ini teman-teman ya 200 KB maksimal Formatnya JPG Atau PNG Dan nomor telepon diisi ya Oke langsung saja kita Ngisi file STR pengajuan dan KTP Oke ini ya Oke langsung saja kita pilih ya Klik pilih file Terus Kita tujukan Ke folder Yang ada Dokumen kitanya Ya STR Jangan lupa PDF ya teman-teman Formatnya File nya Maksimal 1MB Dan KTP Jangan lupa Foto KTP JPG bisa ya Itu Ukurannya Maksimal adalah 200 KB Langsung kita Isi nomor Telepon ya Kita cek lagi ya teman-teman Jumlah Copy Legalisir 2 Dan data-datanya juga Apakah sudah benar Terus STR pengajuannya Ya Jangan lupa Maksimal 1MB Kalau lebih dari 1MB Itu tidak akan diterima Atau tidak ada ya Kita lihat Preview nih teman-teman Ya Kalau Tidak ada Berarti itu Melebihi dari Apa namanya Ukuran Ya Setelah Semuanya terisi Yang benar Klik Submit Nah ini penyimpanan data Pengajuan negasir Berhasil Teman-teman Setelah berhasil Teman-teman Bisa Klik Logout Dulu Terus Teman-teman Masuk lagi ya Ke aplikasi ESTR nya Nah Habis logout Kita masuk lagi Ke email kita Masukkan juga PIN Sama Kayak tadi Belum Apa namanya Seperti tadi Pertama ya Kita masukkan lagi Nanti baru Kita Lihat Kita cek status Nantinya Setelah Kita Masuk ke Halaman ini Kita Ke cek status Ya teman-teman Nah ini Status Permohonan Legalisir ESTR D.D.Romley Baru Ini ada di tahap Langkah 1 Nanti Di validasi dokumen Terus setelah Validasi dokumen Nanti ke langkah 3 Pembayaran Kalau sudah ada Pembayaran Kedua billing Nanti masuk ke email Terus ke langkah 4 Approval Dan tantangan elektronik Baru deh Cetak Legalisir ESTR Oke teman-teman Mungkin itu saja Informasi yang dapat Saya berikan Kalau teman-teman Ada Apa namanya Pertanyaan-pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa Klik like Share And subscribe Channel D.Ners Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh